Jadi pertanyaannya bagus-bagus, kita lanjut ya ke materi terakhir, kalau nggak ada lagi mau nanya, jadi itu pertanyaan Vito tadi bagus, keren ya kita bisa melihat fleksibilitas super dari Pythons gitu, termasuk sebenarnya TensorFlow gitu, tapi bedanya kalau pakai Pythons, kodenya itu bener-bener kayak nge-code Python biasa gitu ya, Pythonic istilahnya gitu. Bahkan itu yang jadinya dijual TensorFlow yang baru, TensorFlow baru menjualnya tulis, now it is more Pythonic gitu ya, aduh, ya harusnya sekarang TensorFlow udah lebih nyaman dipakai. Oke, materi terakhir hari ini kita mau bahas yang namanya Callback gitu ya, Callback dan More ML Engineering, dari namanya aja udah ngeri ya. Soalnya kan dari video ke 0, Wira juga udah jelasin ya, Wira udah tunjukin, bisnis analis, data analis, data scientist, next ML Engineer, jadi materi kita makin lama makin belakang ya gitu. Sampai nanti kan kita akan main sampai ke API gitu, jadi itu udah mungkin sedikit back end gitu, jadi teman-teman at least pernah merasakan bekerja sebagai semua role yang ini ya, bekerja sebagai role-role data scientist, data analis, dan lain-lain. Jadi teman-teman disini adalah generalis, nanti bisa coba apply ke loongan manapun. Tentunya memang course utama yang Wira bahas disini adalah data scientist gitu ya, karena banyak Wira ajarin lebih ke modeling-modeling. Silahkan kita import-import dulu package-package yang umum di Pythorch. Kalau nggak mau pun Wira copy code file aja nggak apa-apa, soalnya ini cuma import dan nanti snippet juga gitu. Hal yang baru disini, nah ini yang baru ya, kita akan pakai jcobdl. Di dalam jcobdl ada yang namanya callback, dan itu kita import callback besar, lagi-lagi, oh ya, biasa kalau class kita awali dengan huruf kapital ya. Jadi itu pembeda antara fungsi sama class, lagi-lagi itu konvensi, itu konvensi. Jadi kalau yang huruf kapital itu biasanya orang udah paham, oh ini adalah object, ini adalah class gitu ya. Oke, import ini dua. Sama finally, ini lagi-lagi nanti ada di template ya, di snippet pasti. Karena ini selalu kita run. Jika ada GPU, maka kita pakai CUDA, torch.cuda.isavailable. Kalau nggak, maka pakai CPU. If. Oke, code file. Kita akan latihan terakhir kali mengenai Pythos Workflow. Sekalian Wira akan ngejarin, ngajarin workflow terakhir untuk bootcamp ini gitu ya. Jadi workflow yang akan kita pakai ke depannya, yang artinya snippet. Artinya snippet gitu. Jadi ini adalah materi finalnya, kita lanjut ya. Oke, review. Step 1 kita harus ngapain? Workflow dari Pythos. Yaitu dataset and data loader ya. Jadi silahkan, dataset dan data loader. Kali ini Wira mau klasifikasi image. Dan image-nya kita udah pernah main-main sama yang namanya MNIS kemarin ya. MNIS. Waktu itu Wira bilang, MNIS ini kan lembaga ya. Wira ada tunjukin website-nya. Dan yang paling terkenal, dataset MNIS ini adalah dataset tulisan tangan ya. 1, 2, 3, sampai 9 gitu. Oke, itu adalah MNIS. Kali ini, dataset yang mau kita pakai adalah fashion MNIS. Lagi-lagi, karena ini memang materi beginner, Wira akan pakai dataset juga untuk pemula dulu gitu. Fashion MNIS, itu seperti MNIS, tapi bedanya bukan 1, 2, 3. Tapi tas, sepatu, dan lain-lain gitu ya. Jadi MNIS, tapi kali ini barang-barang fashion gitu. Jadi kalau datanya kita lihat. Nah ini hati-hati, data itu strukturnya image. Waktu itu Wira udah cerita ya, ada format yang rapinya. Pertama, ada folder data. Di folder data, pasti kepisah aja di folder train, sama test. Ini Wira udah ngajarin ya, di course 4 ya, unstructured data. Oke, pas kita belajar image gitu. Baru di data train inilah, akan dipisah per kelasnya ya. Per kelas misalkan, tas, sepatu, dan lain-lain. Baru di dalam folder ini juga ada semua image-imagenya. Image 1.jpg, image 2.jpg, dan seterusnya gitu. Oke. Dan foldernya harusnya data Wira itu udah seperti itu. Data, nih, folder train dan test. Tuh, dipisah per kelas. Misalkan Wira mau coba dress. Aduh, berat nih. Image-nya banyak. Salah, nih. Wah, ngelak jadinya. Yaudah, itu nanti. Gak apa-apa. Tapi itu ya, formatnya sudah sesuai. Karena formatnya sudah sesuai, berarti kita tinggal nge-quote data engineering untuk format seperti itu, gitu ya. Yang Wira suka dari PyTorch. PyTorch ini kan, dataset itu dibuat sebagai sebuah objek ya. Artinya apa? Data engineering juga sudah dipertimbangkan oleh PyTorch, gitu. Oh, I love PyTorch. Hati-hati, nih. Kalau ketemu Wira melulu lama-lama, ini jadinya mazabnya di PyTorch, gitu ya. Gara-gara Wira ini suka banget sama PyTorch. Again, karena Wira sudah merasakan yang lain, gitu ya. Oke, di PyTorch ada yang namanya from TorchVision. Oke, PyTorch untuk dataset, eh, ya, data yang image, gitu. Import yang namanya dataset dan transform. Oke. Terus tetap sama kalau data loader, gak ada yang berubah, yaitu ada di Torch.utils.data.import data loader. Oke. Wira akan balik lagi ke sini, apakah sudah? Nah, ini. Kita coba lihat image-nya. Ah, enggak. Ternyata tetap-tetap ngelag. Oke, tapi itu ya. Datanya udah kayak gini. Oh, aduh-aduh, kebuka tuh. Oke, kita import ini dulu. Next. Next, akan persis seperti kemarin, ya. Jadi, Wira akan copy saja. Aduh, salah nih, Wira bukain, nih, ngelag. Nah, ini dataset kita. 28x28 pixel aja, ya. Karena M ini selalu seperti itu. 28x28. Tuh, kecil banget gambarnya, ya. Dan ini adalah gambar dress. Itu adalah dataset kita. Wah, ngelag-ngelag. Aduh. Oke, itu nanti aja dulu. Gak apa-apa. Pada harapan Wira-Wira bisa copy-paste gitu. Oke, kalau nggak copy-paste, yaudah. Kita akan ulangi seperti kemarin sambil review, ya. Cara untuk siapin dataset dan data loader. Duh, bahkan Jupiter Wira ini ngelag. Pertama, ada train set. Dan ada test set, ya nggak? Baru nanti ada train loader. Ada test loader. Ada test loader. Kalau udah belajar kelas, jadi lebih paham, ya. Bahwa ini nanti adalah sebuah objek, dan di kanannya adalah sebuah kelas. Definisinya, gitu ya. Dataset kita, train set kita itu apa? Train set kita itu adalah sebuah folder yang isinya formatnya image tadi, ya. Folder gambar, gitu. Berarti kita harus ngurusin data engineering-nya? Tidak perlu. Itu sudah di-handle sama PyTorch. Thoughts vision, lebih spesifik. Itu ada ini, nih. Dataset.image folder. Dan image folder itu apa, Wir? Image folder adalah folder yang sesuai struktur yang tadi Wira jelasin. Sehingga kalau struktur kita sudah seperti itu, foldernya, tinggal langsung pakai. Ah, enak banget. Jadi itu, kita nggak perlu data engineering lagi. Seperti kita dulu, pas zamannya unstructured data, ya. Kita pakai glob manual, gitu. Di balik layar, saya PyTorch udah ngelakukan itu. Kita tinggal pakai. Jadi kita tinggal masukin folder kita. Data. Slash. Train. Train. Ini itu apa, Wir? Ini itu adalah image folder. Dan image folder itu kelas. Objeknya apa? Ini adalah dataset train kita. Enak, kan? Jadi enak dibaca. Data loader gimana, Wir? Data loader ya sebuah kelas data loader. Di mana data loader inputnya apa? Train set. Bed size. Nah, bed size-nya mau berapa? Kita buat variable aja, ya. BS sama dengan, let's say, 128 image. Karena ini image kita nanti banyak. Oke, ini adalah bed size. Bed size sama dengan BS. Shuffle atau nggak? Yes, Wir mau di shuffle-shuffle. Finally, 6 worker. Berapa CPU untuk ngerjain proses ini? Let's say, 2 core CPU, ya. Udah, hal yang sama kita tinggal lakukan ke data test. Ini adalah data test. Data loadernya juga sama. Bedanya, kalau nggak mau di shuffle, boleh. Dan worker juga nggak perlu, karena data test. Kalau mau juga boleh. Kalau yang core-nya ada banyak, ya. Nggak apa-apa sih, ini kan sequential juga. Oke. Sampai sini masih keingat ya, masih ke-review jadinya ya. Kemarin kita ngapain? Pokoknya di fase data set dan data loader, definisikan train set dan train loader kita. Di mana train set ini kita udah ada kelas untuk masing-masing. Kalau data image, ya kita pakai yang seperti ini formatnya. Kalau yang kemarin data tabular, berarti kita akan ubah dulu jadi tensor yang kayak kemarin ya. Dan kita akan pakai tensor data set. Kalau nanti di data yang lain, multi-label, multi-label data set. Di data switch, di sini nanti adalah switch data set. Dan kita bahkan bisa buat custom data set untuk kebutuhan kita sendiri. Kalau mau buat custom data set, berarti itu sama aja seperti kita data engineering sesuai kebutuhan kita. Cuman enaknya, kodenya enak dibaca. Rapi gitu ya. Rapi banget. Oke. Satu poin penting di sini yang mau Wira sampaikan. Mudah-mudahan Ninda Wira bisa klik. Oke, bagus. Sudah bisa di klik tapi tetap nge-lag. Wah, salah nih ngebuka image sebanyak itu. Ah, oke. Nice. Wira mau tunjukkan neural network with Pythons kemarin. Oke. Nah, kalau diperhatikan kemarin itu kan data kita belum tensor dan kita harus manual convert jadi tensor ya. Manual convert jadi tensor baru Wira bisa masukkan ke tensor data set. Berarti ada sedikit feature engineering yang kita agak manual gitu. Karena lagi-lagi, deep learning memang tidak biasanya kita pakai untuk data tabular gitu ya. Di kasus spesifik, yes, bakal pakai ke data tabular. Tanya data tabular, mending kita start with simple model. Itu yang selalu Wira ulang-ulang dari course 2 gitu ya. Mending pakai random forest, XGBoost, SVM. Kayaknya cepat dan kita udah langsung dapet kisaran skornya. Mau diimprove, baru tes deep learning. Kayaknya ini agak effortnya. Teman-teman udah ngerasain sendiri lah. Saya kira itu enak banget ya. Cepat kita ngerjain ya. 5 menit paling udah dapet prototype satu. Oke. Kalau image, image juga kan bukan tensor. Berarti kita harus manual ubah jadi tensor. Ya enggak? Kita harus melakukan sedikit data engineering gitu. Tidak usah takut. Torch Vision sudah menyediakan itu. Jadi enak banget ya. Kalau yang udah kayak ini, image, text, yang memang sewajarnya pakai deep learning, itu udah banyak tools yang disiapkan di PyTorch gitu. Dan kita tinggal pakai. Contohnya di sini nih. Image folder, dia udah siapin yang namanya ini nih. Transform. Apa data engineering yang mau kita lakukan gitu. Oh ya, ngomong-ngomong ini ya, dia udah jelasin. Data loader ini menerima susunan folder seperti ini. Tuh. Makanya Wira tadi susunan foldernya seperti itu ya. Oke. Transform. Yaitu kita bisa pakai, silahkan. Kita definisiin dulu. Transformasi sepanjang perjalanannya itu kita mau ngapain. Dan kita udah ada import ya. Ini namanya transforms.compose. Dia akan minta sebuah list step by step. Jadi ini adalah data pipeline. Wah. Ternyata di scikit-learn ada pipeline. Di PyTorch ada juga. Tapi udah spesifik ya untuk data image. PyTorch sudah siapin pipelinenya. Contohnya pipeline paling simpel adalah transformasi to tensor. Sehingga folder ini kan bentuknya masih image. Ketika bentuknya masih image, ditarik datanya, di convert dulu jadi tensor, baru ini akan jadi dataset. Dan dari dataset inilah akan ditarik per 128 mini batch. Oke. Jadi enak banget. I love PyTorch. Contoh lain. Ini kan gambarnya hitam putih ya. Wira bisa tambahin transforms.grayscale. Lagi-lagi untuk menjamin gambarnya hitam putih. Jadi, kayak pipeline ya. Step 1. Image-nya jadiin grayscale. Step 2. Image-nya jadiin tensor. Kayaknya PyTorch harus tensor. Step 3. Jadiin dataset. Step 4. Kayaknya udah ada dataset. Tinggal ditarik secara acak. Oke. Nah ini shuffle. Per mini batch 128. Wuh. Gak apa-apa. Kalau yang merasa kayak, aduh, terlalu banyak info weird. Kedepannya kan kita akan pakai lagi, pakai lagi. Dan urutannya selalu sama. Dimulai dari dataset and data loader. Jadi silakan. Ini tinggal di run. Pipeline ya. Oke. Ya, silakan. Itu yang test loader-nya, bukannya dataset ya? Yang bagi paling bawah. Sorry, Wira. Ini kebiasaan ngopi itu. Sorry. Thank you, thank you, mas. Oke. Iya. Sebenarnya bukan kebiasaan ngopi juga sih. Kebiasaan snippet. Itu tuh. Jadi ada positif, ada negatifnya. Thank you banget. Koreksinya. Oke. Oh, Pak. Mulanya, mas. Yes, silakan. Transform udah kita definisikan, terus makanya di-transit sama TSA tuh di mana ya, mas? Ah. Lagi-lagi, Wira lupa. Betul. Ini tadi kita ada shift tab, tapi kita belum masukin ya. Transform. Transform. Oke, udah direfinisikan, jangan lupa dipakai. Oke. Jadi, dataset image folder, data engineering-nya dia udah siapin di dalam, yaitu berupa transform yang bisa kita plug-in. Dan transform yang kita plug-in adalah, tolong image-nya jadiin grayscale, lalu image-nya jadiin touch tensor, dan itulah trendset kita. Thank you banget, Mas Denny. Waduh, ini kacau banget nih, kali ini Wira ngajarnya. Gak apa-apa, itu biasa kalau error di bawah, itu jadi pelajaran lagi, kita balik ke atas untuk di bug-in. Jadi, sebenarnya ada positif-negatif juga, kalau salah gitu ya. Malah itu yang menurut Wira, kalau di course itu, kalau ngajarin yang salah, error-error gitu, itu lebih bermanfaat gitu. Karena di kenyataannya di industri, nanti kita banyak salahnya. Kalau banyak benarnya mah, gak ada lagi bootcamp-bootcamp, udah bisa semua gitu. Oke. Seperti kemarin, Wira mau tunjukin aja trendset kita. Tuh. Dia langsung aja tunjukin. Trendset kita adalah sebuah 40 ribu image. Oh, banyak banget ya. MNIST itu soal gitu, banyak. Root foldernya ada di sini, dan transformasi yang dilakukan adalah grayscale, lalu dijadikan tensor. Oke. Coba Wira trendset ke 0. Taraaa, tensor ya. Dan otomatis keluarannya apa? X, Y gitu. Keluarannya udah langsung X, Y ya. Image, label. Keren ya. Oke. Kita tes aja, buktikan pakai data loader, mau make sure data loadernya udah benar. Jadi itu. Walaupun tadi code kita salah pun, pada saat Wira sanity check ini harusnya ketahuan. Kalau ada yang salah. Ingat ya, waktu itu data loader itu sebenarnya harus pakai looping, tapi karena kita gak looping, kita convert dulu jadi sesuatu yang iterable. Misalkan, nitrain loader. Jadi kita convert ke yang iterable, pakai iter, baru kita tarik satu mini batch pakai next. Oke. Jadi orang suka nyebutnya next iter, next iter, next iter gitu, next iter gitu ya. Ini artinya adalah jadi iter, baru tarik satu mini batch gitu. Terus, image.save. Wira mau make sure. Oke. Ini yang Wira pernah cerita ya. Kalau image, NCHW. 128 gambar, 1 channel, grayscale ya, hitam putih, 28 baris, 28 kolom. NCHW. Oke. Jadi itu, image itu, cara kita formattingnya rapinya adalah seperti itu. Dan itu udah dikerjain semua sama torch vision disini. Dia yang udah susunin gitu ya. Dan enak banget, gambar kita sudah grayscale, gambar kita sudah torch tensor, udah, code kita sependek ini. Untuk ngerjain semua data engineering yang seharusnya itu panjang. Gitu ya. Maka itu, itu Wira suka, lagi-lagi, I love PyTorch gitu ya. Data engineering di-include sebagai bagian dari workflow-nya PyTorch. Oke. Ada juga, kita bisa ngecek ini ya. Trainset.classes. Kayaknya ini image, dia ada classes. Nah. Kenapa dia bisa tahu kelas pertama ankle boot dan lain-lain? Karena nama foldernya. Itulah kenapa format yang sangat dirasalkan dan memang standarnya seperti ini. Karena ini ada nama folder. Dan nama folder akan otomatis diambil sebagai kelasnya. Secara otomatis. Oke. Jadi kita gak perlu manual. 0, 1, 2, 3 itu apa gitu. Ini udah otomatis. 0 adalah ankle boot, 1 adalah back, 2 adalah code, dan seterusnya. Ini kita simpan sebagai label to category. Label to cut. Oke. Simpan sebagai variable. Data set and data loader. Ada yang mau ditanyakan dulu gak? Jadi ini memang kita review workflow PyTorch ya. Memang agak baru, tapi polanya sama ya. Trainset, train loader. Test set, test loader. Trainset ya tinggal cari data setnya. Kalau data setnya gak ada, buat custom data set. Data loader yaudah, tinggal pakai data loader. Tapi kalau data loadernya gak sesuai, buat custom data loader. Cuman itu lebih advance, itu mungkin dirajarin sebagai materi bonus ya, kalau memang mau gitu. Custom data set dan custom data loader. Sebenarnya teman-teman mungkin udah bisa, tapi tetap harus dirajarin mungkin ya. Baru bisa. Yaitu caranya adalah inherit. Nah itu dia kan. Tinggal comot code data loader-nya PyTorch, kita edit sedikit kebutuhan kita. Sama, mau buat custom data set, comot data setnya PyTorch, tinggal edit sesuai kebutuhan. Oke. Next, setelah data set and data loader, arsitektur dan config. Kemarin, kita wirah ngajarinnya kan arsitektur doang ya. Oh ini kenapa ada config belum gitu. Ya, ini adalah hal yang baru ya. Jadi workflow-nya diupdate, sekarang kita pakai yang ini. Kita akan buat arsitektur kita. Nah ini akhirnya kepakai ya, kelas-kelas itu. Misalkan wirah namain fashion classifier. Wow. Jadi wirah buat arsitektur sendiri nih. Custom. Jadi bisa pamer ke teman. Oh kamu mau prediksi itu ya? Nih pakai fashion classifier saya. Gitu kan keren. Gitu ya. Nn.module. dibanding kalau kita nyebutnya pakai neural network aja. Oh, nggak keren. Oke. Sintaks-nya wajib ya. Define init self. Setelah itu kita akan comot inherit ya dari Pythorps. Dan kita diwajibkan tolong definisikan feed forward-nya itu ngapain. Oke. Ini wirah kasih template-nya. Karena ini nanti juga biasa ada di snippet. Cuma kalau ngecode-nya kita barengan ya. Oke. Kalau udah copy kita mulai. Fashion classifier. Image kita adalah 28x28. Gitu. Masih ingat kan ya kalau misalnya datanya gambar 28x28 kita harus ngapain? Image. Wira udah ngajarin ya di kelas di course unstructured data course 4. Yaitu kita harus melakukan flattening. Oke. Karena fitur kita harus strukturisasi dulu fiturnya supaya dia flatten sehingga ini jadi 7.84. Oke. Setelah 7.84 baru saatnya kita bebas nih. Let's say kita pakainya 256 mengecil lagi 64 terus langsung klasifikasi tadi fashion-nya ada 10 jenis ya ada tas ada sepatu jadi ini ada output-nya 10. Input-nya 7.84 output-nya 10 ada 2 hidden layer masing-masing 256 64 again ini bebas ya ini bebas tergantung bias varian straight off tapi kalau mau kita samain aja untuk bootcamp ini mau kasih aktifasi apa di bagian sini boleh mungkin kita pakai relu ini juga kita pakai relu kalau klasifikasi kita pakai logs of max multi-class ya logs of max mau pakai dropout atau enggak kalau mau pakai dropout boleh let's say dropout kita 0,2 0,2 ingat output layer jangan di dropout ya itu sama aja prediksinya dibolongin gitu oke oke ini arsitektur yang kita mau coba lagi-lagi banyak yang bisa kita coba mungkin teman-teman nanti mau coba bangun arsitektur sendiri silahkan oke nah disini Wira mau sedikit jelasin lagi tadi kan kita udah bisa ya layer-layer dibungkus jadi sebuah neural network gitu gimana kalau Wira bisa membungkus beberapa layer jadi satu block istilahnya jadi satu block gitu ya contohnya nih kita sering banget nggak sih ketemu setelah nn.linear terus kita nn.relu setelah nn.relu kita dropout kayak kita sering banget ya bahkan pada saat kita ngetik aja kita copy paste gitu linear relu dropout linear relu dropout linear relu dropout kenapa nggak ini kita gabung jadi satu jadi custom layer doa gitu ya jadi nah itu object oriented programming ya ngebungkus nanti dibungkus sama yang lain di inherit lagi sama yang lain di inherit lagi gitu oke jadi ceritanya Wira mau ngebungkus ini tiga jadi satu gitu nah itu saya bisa jadi exercise di rumah kalau di bed sebelumnya Wira ngajar tapi pesertanya agak mabuk bingung gitu jadi mending itu kalau mau jadi exercise dari Wira Wira udah siapkan gitu ya from jacobdl dot layers ada yang namanya linear block dimana linear block itu adalah ini linear activation dropout linear activation dropout itu dijadikan satu neural network mini mini neural networknya atau istilahnya sub module sehingga arsitektur kita nanti kayak gini pertama flatten kedua setelah di flatten kita akan ada lean block linear block ya linear blocknya kita akan pakai relu dan dropout 0,2 next kita lean block lagi oke pakai relu lagi dan 0,2 next output layer dimana outputnya itu adalah linear terus lock softmax berarti ini pakai lean block juga cuman bedanya ini adalah L softmax dan tidak ada dropout dropoutnya 0 oke jadi yang sebelumnya harusnya kayak 3 gitu pertama nn dot linear setelah nn dot linear relu setelah relu dropout sekarang wira bungkus ini jadi yang namanya linear block ini linear block oke jadi self dot fc fully connected wira itu adalah ini masih sequential jadi kita masih bisa pakai yang berurut sequential step 1 n dot flatten ikuti aja arsitektur yang kita gambar ini step 1 kita ngapain flatten step 2 ngapain step 3 ngapain step 4 ngapain jadi itu di tensorflow di python di deep learning tugas kita adalah ngebangun ngerancang arsitektur setelah dirancang kita ubah dalam bentuk code setelah di flatten gambarnya kita akan pakai linear block cara pakai gimana wira shift tap aja ini ternyata sudah terdiri dari linear relu drop out gak harus relu disini kita bisa pilih by default memang activationnya relu yaudah kita tinggal tulis aja dari 784 ke 256 drop out nya let's say 0,2 jadi enak ya code yang tadinya 3 baris dibungkus jadi sebaris supaya lebih enak dibaca dan kita tinggal copy paste kurang 3 kali 784 256 256 64 64 10 kelas tapi jangan di drop out malah sebaliknya activationnya diganti jadi else of next gitu ya jadi lebih concise ya code nya feed forward nya masukkan saja x ke cfc selesai oke cuman kalau mau di rumah silahkan ya ini mungkin kayaknya ini kan kita input langsung gitu harusnya kan kalau bisa biar seru itu kita bisa kasih orang input gitu ya gitu biar keren gitu input size terus neuron 1 neuron 2 sama output size bahkan kita boleh mungkin activation function yang mau dipilih boleh-boleh aja disini Wira akan tulis input size n1 n1 ke n2 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 ke output size oke drop out ya sorry ini kita bisa juga drop out sama dengan 0,2 itu default aja mungkin supaya orang gak perlu mikir jadi drop out sama dengan drop out oke itu dia contoh cara membangun arsitektur ini baru pertama kali ya kedua kali gitu tapi kedepannya kita akan lakukan berkali-kali mudah-mudahan lama-lama jadi lancar ya cara untuk membuat custom modul custom modul nah kalau yang ragu silahkan Wira copy ke code 4 kalau yang ragu tipu ya oke sampai sini dulu ada yang mau tanya dulu gak atau belum ada mungkin oke kita lanjut kalau gitu judulnya adalah arsitektur dan config config itu apa sebenarnya ini oke kenapa ini kita buat variable karena kan terserah pengguna ya mungkin ada yang gak setuju sama Wiran gak mau pakai 256 sama 64 tadi mungkin merasa kayak wow image-nya banyak fiturnya 784 kayaknya ini 512 Wir gitu ini 256 mungkin aja kayak gitu nah itulah kenapa kita sengaja pakai variable karena kalau pakai variable lagi-lagi jadinya prototyping cepat ya kayak n estimator mau berapa pohon kalau bisa kan enaknya pohonnya bebas ya terserah yang input itulah yang kita sebut oh tipu nah itu jadi yang tadi copy di code file tipu ya sorry nah itulah kenapa semua parameter ini kalau bisa disave biar gak lupa gitu oke nah itu yang kita sebut sebagai config config itu adalah apapun itu yang mau kita save dalam training kita gitu bentuknya itu dictionary jadi silahkan misalkan input size Wiran input size Wiran Wiran 784 tadi ya 784 kalau ini Wiran udah pasti tau karena memang image Wiran 28x28 tapi kalau image yang lain yaudah tinggal ngubah sebaris ini dan code ini gak kita sentuh lagi gitu nah itu ya sama seperti random forest regressor gitu codenya gak pernah kita sentuh lagi yang kita ubah adalah cuman parameternya gitu in this case parameternya ada N1 Wiran pake 256 kalau yang pake GPU mungkin bisa pake layer yang lebih banyak ya eh neuron yang lebih banyak gitu tapi ini supaya di kelas Wiran pake yang agak kecil aja 256 64 sebenernya itu berat sih gitu ya output size output size itu ada 10 kelas atau kalau mau lebih general bahkan bisa kayak gini tadi kita kan udah ada trainset dot classes dan dia keluarin list dari kelas-kelasnya berarti land dari trainset dot classes jadi terserah ada 10 kelas 7 kelas nanti akan simpen disini oke kalau bed size-nya mau disimpen boleh-boleh aja jadi apapun yang mau direkap ini jadi tujuannya untuk rapi ya kalau mau direkap silahkan tulis disini jadi contohnya ini Wiran gak peduli Wiran bed size-nya biarin aja oh iya drop out sorry lupa drop out 0,2 silahkan di run kalau mau copy lap kopal silahkan oke oke silahkan akusasnya kita pakai ini ya pakai jumlah jadi kita gak mendefinisikan angka yang pasti kan karena menyerahkan ke dan classnya berapa gitu kan kalau yang input size itu kan bisa juga dibuat yang gitu kan betul cuma input size agak repot ya Wiran gak tau kalau di trendset ada informasi input size gak coba kita tap nah itu pertanyaan menarik samples mungkin atau target transform target mungkin ini kita tes dulu coba Wiran juga gak yakin oh gak ini nama fun bagaimana dengan samples tidak ada juga enggak jadi itu karena dia input size nya lagi pula gak bisa nanti di deployment kita akan belajar bahwa image itu gak selalu sama ukurannya jadi ini sebenarnya nanti kita yang input memang tidak bergantung sama data oke jadi 784 kebetulan kayaknya semuanya persegi sama gitu tapi nanti kita akan main di data yang ukurannya bisa beda-beda persegi panjang dan lain-lain sehingga memang ini sewajarnya input manusia oke oke kalau misalkan beda-beda kita apa ya generalisasi ya kalau itu kalau salah ya ini kalau ini untuk generalisasi ya lebih enak kalau misalkan input size nya beda-beda itu gimana oh itu nanti kita bahas di materi kedepan ya kita resize kita resize jadi satu ukuran yang sama gitu yes oke itu kalau ini udah selesai minggu ini berarti besok besok kita akan belajar CNN ya main sama image akhirnya kita masuk deep learning besok oke itu adalah fase kedua pertama data set and data loader arsitektur dan config next training preparation atau mcoc kali ini ditambah satu lagi ya jadi training preparation ini ada mcoc sekarang jadi 4 ya berarti ada model ada kriterion ada optimizer sama ini yang baru yang baru yang baru yang mau ajarin callback oke callback mcoc silakan kalau model model kita itu apa model kita itu arsitektur kita berarti model kita adalah sebuah fashion classifier gitu ya dimana fashion classifier diminta nih input size n1 n2 kita berarti input manual lagi ya 784 n1 nya 256 wah masa input manual lagi wir kita bisa langsung aja pake config sebenernya config jadi config ini bisa di type nih config input size nah gitu ya jadi biar ketiknya gak gitu repot gitu jadi config dot input size terus n1 n2 output size ya oke config dot n1 config dot n2 config dot output size satu lagi drop out drop out nya itu config dot drop out gitu ya kok kayaknya repot nah tujuannya lagi-lagi supaya ini kerekat gitu kalau kita langsung manual tulis disini bahayanya apa gak ke safe jadi nanti kita lupa gitu waktu itu arsitektur saya berapa neuron gitu ya nah itu bahaya gitu jadi lagi-lagi setiap kali kalau teman-teman merasa repot ada alasannya tujuannya adalah kerapian yang nanti sebenarnya membantu teman-teman di belakang gitu gak kelihatan kalau cuma belajar training-training doang gitu tapi mau belajar untuk ngebungkus ngerapi itu akan kerasa banget bahwa ini penting gitu oke jangan lupa pindahin ke GPU to device oke to device jadi modelnya langsung pindahin aja ke GPU next kalau untuk lock softmax temannya siapa kriterionnya negatif lock likely hood NLL loss optimizer banyak bisa pakai yang Wira siapkan di jacob.dl juga tapi untuk bootcamp ini kita standar aja pakai adam way most of the time it works gitu ya dan Wira suka adam way lagi-lagi karena sudah ada efek regularization jadi mengurangi overpeat inputnya adalah model.parameters kita parameters learning rate bisa diatur standar aja mungkin 0,01 kalau mau agak cepat learningnya gede itu 0,01 0,01 udah agak bahaya itu kayak kegedean jadi bisa jadi malah meledak ya seperti yang Wira ajarin di course 3 kalau learning rate kegedean malah kelewatan tapi kalau learning rate yang kekecilan malah gak sampai-sampai jadi sekitaran ini biasa 0,001 jadi kalau merasa terlalu pelan yaudah ini boleh dinaikin 0,003 atau mungkin 0,01 jadi tergantung feeling aja lihat dari lossnya kok turunnya pelan banget coba dinaikin dan finally inilah yang baru namanya callback nanti Wira jelasin itu apa tapi kita tinggal pakai callback shift tab ternyata dia minta masukin model dan confignya oh ini berarti kayaknya dia bakal bantu nge-save ya callback ini nanti salah satunya adalah ngebantu kita save model termasuk confignya confignya di save output directorynya misalkan kita namain folder model jadi enak nih nanti ini callback ini nah ini nantilah setelah kita pakai baru Wira jelasin pegasnya adalah memanjakan kita oke silahkan di run finally kita tinggal train training dan training template-nya kita udah ada kemarin kita bahkan udah rapikan jadi loop function gitu ya yaitu function yang selalu diulang-ulang sehingga kita tinggal copy paste ini mulai kelihatan ya ini udah kebentuk snippetnya gitu jadi ini Wira akan copy ke file loop function ini materi kemarin ya jadi loop itu kan feed forward hitung cost backprop update weight feed forward hitung cost backprop update weight gitu ya dari ini jika mode-nya train siapin persiapan untuk training pindahin ke GPU feed forward hitung loss hitung cost backprop update weight gitu tapi kalau untuk tes hanya feed forward hanya feed forward doang tapi kalau hitung costnya nggak perlu eh perlu kalau mau reporting backprop sama update weight yang jangan kalau nggak itu namanya data leakage ya di train ke data test nggak boleh sisanya ini cuma reporting dan keluar deh akurasi dan costnya kebutuhannya apa mode terus ada sesuai urutan workflow kita data set and data loader terus ada mco sama device oke nah ini loop function enak banget next time yang kita lakukan itu apa tinggal ngedit-ngedit ini sesuai kebutuhan aja karena memang alurnya selalu seperti itu untuk pemula untuk pemula oke oke biar lebih seru Wira mau kasih waktu itu kita pernah pakai juga kayaknya ya tqdm.auto import tqdm kalau yang udah lupa tqdm ini adalah progress bar ya supaya kita lihat bisa tau ini ngeheng atau nggak kita ngeran singkatan dari takadum 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 itu adalah bahasa Arabnya progress jadi ini progress bar ya takadum ini pas banget di bulan puasa spili bahasa Arab dikit ya takadum oke next training trainingnya juga sama ya tinggal copy tapi sorry temen-temen nggak usah copy dulu oh kalau gitu bahkan mending nggak usah copy kayaknya hal yang baru disini ya oke Wira mau ngajarin hal yang baru dan code-nya bahkan lebih pendek oke yang pertama-tama kita nggak mau nentuin epoch kayaknya kita nggak pernah tau pasti epoch yang bagusnya gimana ya ini seribu overfit tqdm 500 juga kita mau dia otomatis nentuin epoch-nya gitu sehingga disini Wira nggak akan nentuin epoch Wira akan looping tak terhingga kali ya while true selama masih true saya akan jalankan code ini artinya Wira akan looping terus oke next Wira tinggal pakai code kemarin kalau yang code ini masih sama ya nanti Wira edit kita sama-sama baca baru Wira copy code file ya train cost terus ini train Wira biasa namain supaya umum jadi train score ingat kayaknya ini nanti ujung GSD pad jadi kalau bisa segeneral mungkin istilah kata-kata kita ya test cost sama test score oke apa ini Wira ini yang itu ya yang kita ulang-ulang ya loop function untuk train maka keluarannya apa train cost sama train score next untuk yang test tapi test ada tambahan touch.dograt ya kemarin untuk menghemat memori sedikit ada tambahan kecepatan juga gitu jadi cuman best practice aja untuk menghitung yang feed forward data test keluarnya apa cost sama score gitu ya jadi silahkan code kita sependek gitu wuhuhuhuh makin enak nih silahkan di copy kalau mau atau mungkin kalau sependek ini mah bisa ketik ya itu karena loop functionnya udah jadi ini yang tinggal kita copy paste ini yang ada di snippet nanti gitu ya loop function nanti tugas Wira adalah mengajarkan bagaimana mengedit loop function sesuai kebutuhan kita oke di balik layar kalau kayak Keras ininya sudah tersedia dan itu mereka yang udah define sendiri di balik layar makanya dimanjakan juga ya makanya Keras itu cocok untuk pemula memang Wira aku itu sangat mudah kayak kalau mau custom nah ini kayak kita kita bahkan bisa custom apa yang terjadi di balik layar sendiri gitu dan menariknya kalau Wira ngajarin pakai PyTouch teman-teman terpaksa harus belajar tentang feed forward hitung cost backprop update weight pemahamannya jadi jauh lebih baik dibanding yang cuma pakai toast yang udah langsung tersedia dan gak tau nih di balik layar apa yang terjadi gitu ya jadi itu memang sekalian belajar kenapa gak kita sekalian langsung bisa praktek dan itulah PyTouch ya ada di tengah-tengahnya itu yang Wira suka Weir stop promosi Weir ini nih PyTouch ambassador oke next enaknya adalah di callback callback itu adalah sesuatu yang kita panggil berulang-ulang kali gitu ya itu ada fitur logging jadi logging itu nanti sudah dibantu sama callback caranya gimana Weir tinggal callback .log nanti tinggal masukin aja train cost test cost train score test score gitu ya jadi train cost test cost train score test score dan otomatis nanti dia plotting jadi keren ya udah-udah sekaligus di logging dia sekaligus plotting juga oh enak banget Wira ini sama ya Wira juga memanjakan teman-teman tapi kan ini udah code yang lebih ke engineeringnya cuman code python makanya enak kalau dibungkus tapi kalau yang code konsep gini menurut Wira sebaiknya gak dibungkus supaya penggunanya bener-bener paham apa yang mereka lakukan gitu tapi kalau cuman ini ini kan cuman pernah pernik ya oh saya mau bisa di plot oh saya mau ada fitur ini gitu nah ini gak apa-apa Wira manjakan next ada juga callback lain yang umum namanya adalah safe checkpoint ini terutama kalau untuk training yang berat yang bisa sampai berminggu-minggu atau yang takut nanti mati lampu gitu mati tengah jalan jadi kalau bisa tiap berapa epok itu ada safe checkpoint gitu just untuk safety ya keamanan gitu gak wajib tapi kalau mau ya silahkan tinggal callback dot save checkpoint gitu ada lagi gak callback lain yang biasa dipakai WIR ada namanya adalah runtime plotting jadi di tengah jalan Wira mau sambil memantau loss Wira turun atau enggak karena kalau yang kayak kemarin itu kan ngerun seribu epok baru terakhir kita plot eh udah-udah overfit gitu ya disini kita runtime plotting sambil training itu dia akan sambil nge-plot nampilin ke kita gitu ya caranya tinggal callback dot cost runtime plotting Wira mau nge-plot cost nya tapi kan kita ada hitung akurasi juga ya ada hitung score jadi bisa juga nih callback dot score runtime plotting oke callback terakhir yang menurut Wira ini salah satu yang paling penting itu yang namanya early stopping nah inilah yang dari kemarin Wira ulang-ulang Wira nyebut-nyebut dulu nanti kita ada solusinya nanti kita ada solusinya ini yang Wira maksud gitu ya early stopping early stopping bisa ngecek kalau misalnya test cost nya itu udah mulai naik dia akan stop dan ambil yang terbaik cara kerjanya gimana kita ketik dulu nanti Wira akan jelasin ya cara kerjanya berarti disini callback dot early stopping masukin model kita dan apa yang mau dimonitor sama early stopping kita yang mau dimonitor adalah kalau kita ada akurasi score yaudah mending kita cek akurasi kita ya berarti monitor test score oke dan ini keluarannya nanti true false apakah sudah saatnya stop atau tidak gitu jadi ini if dia early stopping maka kita stop code kita oke ini kan loopingnya tak teringga ya jadi kita harus break keluar dari loop gitu oke jadi akhirnya kali ini kita gak nentuin jumlah epoch kita kita akan running terus aja sampai early stopping link stopping terjadi oke kalau link stopping terjadi dia akan break keluar stop trainingnya setelah pas keluar mire sekalian nge plotting plot terakhir juga boleh nih plot cost plot score gitu ya jadi plot terakhir seberapa bagus hasilnya kalau ini gak ingat gak apa-apa soalnya ini nanti ada di snippet atau disini kalau di shift tab itu ada itu jadi kalau di shift tab nah ini callback yang umum di python's workflow ada checkpoint early stopping cara pakainya gimana nih ada example usage ya tinggal di copy copy gitu oke jadi ada berbagai cara mau pakai copy tinggal shift tab boleh atau nanti snippet akan lebih nyaman ini kalau yang ragu silahkan di copy dulu dan kalau yang udah copy silahkan di run di training baru ira jelasin early stopping itu apa gitu ya supaya kita gak sambil nunggu gitu kita sambil belajar oke ira tunggu bentar oke udah pada copy kalau ada copy silahkan di run ya nanti harusnya otomatis di logging sama si callbacknya tidak ada yang muncul wir ayo ah kalau gak ada yang muncul kayak gini sorry ini di stop dulu stop sorry ya sorry di stop karena apa ya itu kita gak tau ya ini jalan atau ngeheng gitu mending kita tambahin progress nah ini kenapa tadi kita import tapi wira lupa taruh nih jangan lupa disini pada saat looping tinggal tambahin takadum takadum gitu ya progress bar progress bar nya bahkan bisa kasih deskripsi custom gitu jadi wira mau tambahin description description sama dengan wira namain pake mode wira aja ini lagi nge-training atau test sih jadi mode dot title tapi bebas ya ini terserah mau taruh tulisan apa saya sedang training itu bisa juga tapi ini wira supaya bisa membedakan lagi training atau data test gitu wira mode dot title title itu apa wira title itu supaya huruf depannya kapital misalnya viral jadi kayak gini nah w nya huruf gede ya itu namanya title kalau di python oke sorry loop function nya ditambah baru sedikit harusnya kali ini ada deskripsi nya gitu ya ini wira run ulang supaya dia bener-bener mulai dari wait yang random ya kalau gak nanti loss nya tadi udah turun dulu gak fair nah tuh jadinya keren ya ada progress bar nya takadum dan disini ada tulisan ya ini description nya yang tadi kita custom itu wuh 333 step baru dihitung sebagai 1 epoch oke jadi ini untung kita mini batch nya agak gede gitu ya 313 step ini bahkan kasih estimasi waktu nih 16 detik gitu ya nah ini logging yang tadi wira masuk di callback callback ada logging ini ya dia langsung nampilin train cost nya berapa test cost nya berapa train score nya wuh score kita udah tinggi banget gitu mungkin kayaknya data kita banyak gitu ya oke inilah callback itu ya sambil nge-logging dia dibalik layar udah langsung nampilin ini juga oke wira mau sambil ini ngerun lama wira mau bahas dulu tentang early stopping kenapa sih early stopping bisa menemukan model yang bagus gitu sebenarnya idenya kayak gini tiap kali model kita tambah bagus di save aja kira-kira kayak gitu jadi sebenarnya mirip checkpoint tapi checkpointnya cuman di save pada saat model kita improve contoh misalkan wira memonitor monitor cost cost itu artinya kan makin kecil makin bagus ya artinya errornya makin lama makin kecil sehingga yang dilakukan oleh early stopping itu kayak gini nih misalkan wira ada parameter namanya patience ya kesabaran gitu patience ini nanti wira jelasin patience wira misalkan 3 oke training pada saat epoch pertama loss nya itu masih gede karena masih baru belajar gitu terus pada cost kedua epoch kedua loss nya turun nih cost nya turun tambah baik gak karena tambah improve yaudah di save weight yang disini state big tadi semua bobot-bobotnya di save oleh callbacknya gitu oke next set masih improve save lagi timpa model terbaik tadi pokoknya weight nya tambah baik improve timpa next turun lagi wah ini bahkan turun pesat di save tapi kadang setelah turun ada satu titik error nya itu mulai gak turun gitu ya jadi ini di save tiba-tiba cost nya malah naik dan ini wajar kan ya kadang naik turun naik nah ini jangan di save jadi model kita yang ke save tetap yang bagian sini cuman kalau misalnya tidak improve maka Wira akan early stopping nya itu patience nya ini patience Wira kesabaran Wira toleransi Wira ya sekarang adalah satu kayaknya sudah satu kali tidak improve gitu next ternyata dia turun lagi nih turun tapi hati-hati turun bukan berarti improve ya kayaknya kalau kita lihat dia masih kalah sama model terbaik kita gitu oke karena masih kalah sama model terbaik ini tidak improve dan karena tidak improve sekarang kesabaran Wira sekarang jadi plus satu dua gitu oke ternyata next turun lagi improve kan ya mengalahkan si terbaik maka patience Wira di reset ke nol di reset ke nol dan sekarang model terbaik Wira Wira save yang ini ini sudah tidak jadi karena Wira sudah ada yang lebih baik gitu sampai akhirnya set patience sama dengan satu set tidak improve patience sama dengan satu set patience sama dengan satu ini patience sama dengan satu patience sama dengan dua patience sama dengan tiga sedangkan batas kesabaran kita tadi tiga kan ya sudah trainingnya stop jadi kalau sudah kesentuh early stopping ini nah ini early stopping patience kesentuh tiga sudah trainingnya stop dan model terbaik kita yang mana kita dapat model yang ada di paling bawah itu itulah cara kerja early stopping jadi Wira sudah tidak nge-set lagi berapa epoch Wira biarkan saja dia turun-turun turun-turun naik turun naik turun sampai kena patience nya Wira asumsinya itu sudah errornya tidak turun lagi errornya malah naik gitu ya sehingga yang Wira simpan adalah tiga epoch terakhir oke patience ini biasa dipakainya mungkin sekitar lima gitu ya karena takutnya tiga gak improve tapi keempatnya improve kayak gini gitu jadi itu juga ini juga bisa diatur-atur kesabarannya mau berapa gitu oke itulah cara kerja early stopping makanya kita bisa dapat nge-save model di kondisi dia primanya di kondisi terbaik dia kalau misalnya kita monitor itu skornya berarti yang di-save itu justru yang paling tinggi ya ketika dia improve save improve save tidak improve patience nya tambah 1 improve lagi save save tidak improve early patience tambah 1 tidak improve tambah jadi 2 tidak improve 3 stop gitu ya stop dan model terakhir yang di-save adalah yang ini oke wira rasa udah dapet idea nya dari sini ada yang mau nanya dulu gak mengenai cara kerja dari early stopping ya silahkan kalau misalnya kita monitor cost itu terus tiba-tiba ternyata kejebak di lokal minima itu bisa juga berarti ya bisa kalau kejebak di lokal minima berarti kan loss nya itu turun dan tetap diam ya yaudah bisa jadi kesave nya malah disana tapi kalau misalkan kita pakai momentum harapannya ada lokal minima kan mungkin kejebaknya 1-2 kali ya tidak improve tidak improve tidak improve ternyata pas tembus jadi improve nah itulah kenapa patience kita jangan terlalu dikit karena kalau terlalu dikit begitu tidak improve di lokal minima langsung di save dan stop nah itulah kenapa ini ada agak sedikit toleran kita harus rela dia tidak improve beberapa kali karena mana tau tidak improve beberapa kalinya itu ada di lokal minima seperti ini yang ternyata next nya dia improve gitu tiba-tiba disini oke jadi betul banget itu relate sama penentuan jumlah patience disini disini gimana standarnya berapa itu sangat depend kalau misalnya kita training 5 epoch aja udah stop kayaknya kita kurang toleran kita coba buat early patience nya 10 atau 15 tapi biasa untuk kasus yang umum-umum 5 udah cukup 5-10 paling banyak wira pernah pakai itu 5-15 tapi kalau yang trainingnya super fast gede kadang wira sampai 50 pun pernah tapi itu ya gak ada angka pastinya gak ada angka pastinya saran wira coba 5 aja dulu apakah trainingnya lumayan kalau enggak 10 deh kalau mau yakin nah in this case coba kita lihat callback nya udah menampilkan ya ada loss epoch kedua apakah improve coba kita lihat kita kan monitornya itu test score karena test score berarti yang kita early stop pantau itu yang ini pada epoch pertama dia 83% epoch kedua 85% improve gak karena improve patience nya tetap 0 kesabarannya tetap 0 gitu ya coba kita lihat lagi 85 ke 86 improve 8610 ini 864 improve 87 improve lagi 875 oh ini kayaknya masih awal-awal masih improve terus ya kalau training kita lihat terus 86 86 87 87 87 879 879 8 oh ini masih improve terus nih nah selama improve terus ya dia lanjutin nah ini yang udah ada warna merah-merah mulai ada pertanda ini test score 88 ini yang paling tinggi ya 884 di epoch ke-11 dia itu 8825 improve atau gak karena gak improve dia tulis nih early stop patience nya 1 best test score nya test score kenapa test score kenapa itu yang dimonitor ya itu adalah 8841 next 8867 8667 plus versus yang ini menang kan ya yaudah early patience nya di reset jadi 0 gitu makanya ini gak ada warna merah-merah gitu ya 8867 ini 849 early stop patience 1 gak improve lagi ini malah 883 turun gitu ya patience nya 2 dan tiba-tiba nah itu bolak-balik ya naik turun naik turun ini 887 improve 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 sampai ini kita udah di epoch ke-18 early stop nya sudah statusnya 1 early stop patience yang terbaik sekarang ini 8910 tadi 8910 oke kita tunggu lagi sebentar oke early patience nya sudah 2 nanti kalau dia nyentuh 5 by default dia akan stop gitu oke dan itulah epoch yang kita butuhkan jadi untung kita gak nulis 1000 epoch disini ya kalau gak rame nya gak kelar-kelar gitu kayaknya ini kemungkinan mungkin cuma 25 epoch gitu maybe maybe gitu Wira juga gak bisa jamin oke kita tungguin aja dulu nah ini tiap 20 epoch itu akan di plot ya kenapa plot ini tadi callback dot ups ini udah kepanjangan callback dot nih runtime plotting jadi sambil ngetraining tiap berapa epoch itu tolong di plot gitu makanya tadi plotnya muncul ya dan kita bisa sambil analisa nih sambil ngetraining kita analisa apakah oke atau gak kelihatannya ini agak cenderung overfit jadi mungkin dropoutnya bisa dinaikkan tapi tes kita sih masih learning ya masih turun oke tesnya masih turun tapi yang kita monitor kan skor ya coba kita lihat skor ya oke ini agak overfit karena trainingnya pintar 90% tapi tesnya ada mulut yang kebuka tesnya itu cuma sekitar sebenarnya gak beda jauh ya itu 88 menurut Wira ini model yang lumayan dan ini masih improve ini mungkin tertingginya ini atau ini Wira gak yakin selama masih improve oh ini udah early stop 3 early stop 4 maybe ini akan early stop 5 mari kita lihat bersama gitu ya apakah dia stop atau gak 1 2 3 improve jadi balik ke 1 oke deh kalau gitu kita lanjut nunggu deh gitu ya ya gak apa-apa kalau improve ya kita ikut senang gitu ya cuman itu nunggunya agak lama but at least kita gak nunggu seribu epoch oke ya gitu oke sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan sambil kita menunggu ini ya mungkin kalau yang mas Denny pake GPU udah kelar dari tadi ya iya gak mas Denny udah kelar ya error lagi mas ah error ada apa ya tadi saya cat masih sama kayak yang tadi mas ah sama kayak tadi itu gak ngebaca ini mas coba copy lagi dong si fashion classifiernya code file-nya keganti oke sorry ada yang udah copyin ke code file ini Wira copy ulang ya sorry biasa langsung panggil aja ya pake mikrofon weird gitu biar Wira notice kalau ada ngecat fashion classifier bukan untuk ini 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 untuk mas Ari silahkan copy dulu Wira baca komen lain punya saya muncul ini lagi mas expect object of device type CUDA but got device type CPU for argument mas oke mau mixur aja mas ada ingat nambahin tuh device gak disini to device di bagian mana mas di model ada ada di training preparation oh di training ya iya training preparation di bagian MCO di bagian M nya oh oke ah lupa ya karena kalau belum dipindah GPU berarti data Wira udah ada di GPU model Wira belum makanya dia bilang error ini kok tulisannya masih CPU kata kata Pythonnya kayak gitu ya gitu oke Wira akan lihat komen lain kenapa function 2 dan 3 gak pakai init oh enggak init itu cuman untuk menginisialisasi class gitu ya bukan menginisialisasi function gitu jadi pada saat class mau di define apa code yang mau dijalankan oke nah itu yang ada kita semua masukkan ke init sisanya yang dibawa bawa function-functionnya itu itu adalah method oke action yang bisa dilakukan oleh sebuah class eee two device-nya sudah ada mas Denny oh thank you Haris sudah bantu jawab ya good sudah ada errornya spesifik di bagian manakah udah kok mas mantap Haris oke ya mau nanya ya itu yang patience tadi yang Wira jelasin itu setting untuk decodingannya sebelah mana ya apa itu udah by default 5 patience gitu oke itu nanti Wira bahas kalau ini run selesai oh run udah selesai oke good question ya ya itu nanti Wira mau bahas gitu nah kalau udah selesai harusnya kayak gini nih early stop keempat terbaik ada 8920 finally akhirnya kesentuh di epoch ke-27 untung bukan seribu ya untung kita gak seribu dia tetap tidak improve 0,88 dia kalah sama ini 89 dan early stop passage-nya kesentuh 5 langsung ada tulisan execute early stopping at epoch 27 jadi di stop best test score terakhir yang diambil adalah ini dan best modelnya di save di folder apa folder yang kita tulis di atas tadi yaitu model bisa saja kita tulis out there dan lain-lain untuk bebas ya ini contohnya folder kita tadi namanya model dan karena sudah selesai pada saat early stop sudah selesai terjadi Wira langsung plot grafik terakhir kan ya makanya ini grafik terakhirnya keluar nih agak overfit sih tapi ini bisa kelihatan ya ini udah naik sebanyak 5 kali ini gak tau 5 kali atau gak ini harusnya 5 sesuai dengan yang terjadi ya jadi model yang diambil itu ini ya overfit tapi tidak separah ini kan overfitnya kita stop duluan dibanding 1000 epoch ini mulutnya udah lebar nanti gitu ya ini kita stopnya itu di sekitar sini oke di epoch ke 28 stopnya tapi yang di save itu sekitar sini oke nah itu dia inilah solusi supaya kita gak perlu repot mikirin lagi berapa epoch dan bahkan gak perlu repot mikirin save tadi wira memang ngajarin save supaya at least pernah melihat lah di pythons itu save nya gimana sih oh ternyata pake ada yang namanya state dictionary terus ada torch.save gitu dan lain-lain gitu tapi kalo udah pake callback ini udah lagi-lagi dimanjakan oke setting patience nya dimana di callback jadi callback kalo kita shift tab nih by default ini untuk checkpointnya checkpoint akan save setiap 50 epoch ini yang wira cerita just in case kalo mati lampu atau udah harus buru pergi tapi laptopnya mau dimatiin gitu atau yang trainingnya gede banget sesuatu yang training mingguan gitu maka kalo bisa selalu siapin ada checkpoint ini early stop patience by default itu angkanya berapa coba kita lihat ups sorry ini callback oke early stop patience by default 5 ini ya plot every plot setiap 20 epoch makanya tadi plot ke 20 baru dia nampilin plotnya gak usah kita tiap 1 epoch di plot ya itu kurang kerjaan ngeliatin dia turun perlahan gitu oke gak apa-apa tiap 10 epoch apa baru kita analisa oke kecuali kalo yang trainingnya berat ya 1 epoch mungkin sejam mungkin wira mau plot every epoch tujuannya adalah kalo misalnya dalam epoch kedua aja gak turun-turun wira stop dulu ada something wrong dibanding wira nunggu berjam-jam gitu ya jadi lagi-lagi ini sesuai kebutuhan dan ini ada output directory ya update di folder model nah disitu settingnya tadi kayaknya yang nanya mas ricky ya ini pengenalan wira terhadap suara jadi agak bingung kalo online kayak gini nino mas nino sorry kalian mau nanya lagi kalo yang setting epoch dimana gak di setting karena kita gak mau lagi nentuin epoch epoch itu otomatis jadi kita gak akan peduli ini akan diluping terus jadi ini akan diluping terus wira gak peduli sampai berapa epoch yang penting sampai early stopping tercapai yes that's right sampai early stopping oke oke yes good question nah ini kan sebenernya mesin learning bahkan gak usah mesin learning kayak wira aja manusia masih bisa salah ya mengklasifikasikan suara karena kenapa fiturnya kalo cuma suara agak susah kalo ada wajah plus suara nah fitur yang lebih lengkap patternnya lebih jelas klasifikasinya lebih akurat kalo ada wajah dan suara wira lebih yakin wira bisa prediksi itu mas nino oke itulah workflow kita kedepannya ya data set and data loader architecture dan config training preparation training dan ini nanti kita ada snippetnya training kita sudah pake callback dan kita tinggal pake loop function oke sehingga code kita rapi next nanti makin jauh ke belakang bahkan ini akan kita bungkus ke dalam bentuk yang namanya python script jadi script nah itu ml engineering itu agak belakang lagi oke untuk sekarang kita lanjut lagi materi kita tinggal sedikit kita load best model karena lagi-lagi di paling terakhir ini kan bukan best model best model ini yang disini oke cara loadnya masih sama torch.load dan lain-lain wira akan praktekkan sekali lagi ya tapi sebenarnya temen-temen gak usah nanti wira copy aja kenapa gak usah wira karena early stopping by default load best modelnya sama dengan true jadi setelah di stop dia langsung otomatis load best model cuman kalau manual ini wira tunjukkan sekali lagi manual ya torch.load oh iya ini nanti kalau callback dia otomatis tadi foldernya ini tuh kesave semua ya ada waits best ada loggingnya ada config gitu semuanya kesave jadi kerekap dengan baik dan itu yang penting gitu ya jadi ini sorry model slash waits best biasakan map location ke cpu baru modelnya wira oh iya kalau load anggaplah ini notebook baru ya kalau notebook baru berarti config pun harus wira load ya karena neural network wira udah hilang jadi wira akan perlu kayak gini nih model config nah ini pentingnya kenapa kita perlu nge-save confignya next model adalah ini ini juga pentingnya kenapa kita harus definisikan itu kan semua penting jadinya gitu pentingnya pas mau nge-load gitu kalau pada saat training-training doang apalagi kalau yang bootcampnya ngajarin cuma training-training jadi miss gitu pas mau nge-load jadi bingung gitu karena ada banyak detail yang ternyata kita harus waspada gitu ya ternyata harus save ini lah save itu gitu tapi lagi-lagi kalau memang mau serapi ini kalau nggak ya mungkin nggak perlu serepot ini gitu ya setelah kita model fashion classifier menggunakan config-config yang persis sama kenapa persis karena ini config yang kita save ya kita akan lakukan model.load state d setelah itu baru model.to device oke kira-kira seperti itu kalau mau load manual tapi by default nah ini Wira copy ya by default early stopping sudah otomatis mengambil model terbaik ya untuk di load gitu jadi kalau dalam satu notebook yang sama kita bisa langsung pakai tapi kalau di notebook yang baru ya itu harus manual lagi ya jadi ini Wira nggak run lagi karena model kita ini sudah model terbaik nah ini keren yang kita bisa lihat nih arsitektur kita sequential flatten button terus ini satu bungkus adalah linear block linear block linear block lin, relu, drop out lin, relu, drop out lin nggak pakai relu dan jangan di drop out gitu ya ini adalah fashion classifier kita pakai nama oke sampai sini dulu ada yang mau ditanyakan oke kalau nggak tinggal penak-penik terakhir ya disini Wira mau coba lakukan prediksi gitu silakan untuk prediksi berarti model kita Wira udah yakin harusnya ini udah ini ya ini udah hasil training oke prediksi Wira akan tambahin judul baru kalau mau prediksi itu gimana prediksi berarti sama ya kita tinggal pakai code ini yang kita selalu pakai kemarin ya ini udah nggak seperti itu gitu nggak apa-apa Wira yang ketik aja with torch.nograd lakukan feed forward nggak usah hitung loss selesai oke gitu dan output ini masih probably oh sorry model.eval itu hati-hati model.eval dan kalau untuk feed forward ujung-ujungnya softmax ini masih probability jadi jangan lupa prediksinya itu adalah output tapi kita ambil siapa yang probability-nya paling gede ya cat fish dog cat yang paling tinggi yaudah prediksi kita cat oke dan itulah prediksi Wira datanya dimana datanya terserah nih cari aja image dan lain-lain terus buat data loader-nya jadi kita misalkan buat tes loader 2 gitu ya contohnya gitu jadi data yang baru data yang nggak pernah dilihat lagi-lagi tinggal dibuat data set data loader gitu dan lagi-lagi cara pakai jadi udah sama contohnya anggaplah Wira masih pakai data loader kita yang udah ada ya jadi images comma labels sama dengan next header ini contoh aja tapi harusnya kita pakai data baru oke dan ini biasakan to device atau ini kayaknya ada code-nya ini dia copy aja Wira males oke ini Wira mamain feature comma target oke nah berarti ini feature-nya udah ada ya Wira masukin ke model Wira berarti ngapain feed forward feed forward-nya ngapain nih sesuai definisi kita di sini oke keluarin probability softmax ya probability-nya kita pick siapa yang paling gede dapet index-nya tada ternyata prediksi pertama adalah tiga tiga itu apa Wira nah ini kan kita ada label to cat tadi ya tinggal label to cat ke tiga dress berarti prediksi pertama image pertama itu adalah dress gitu atau kalau mau bisa looping untuk setiap pred di dalam pred saya mau label to cat pred dibungkus jadi list nah itu ya dress dress coat bag dress dan seterusnya oke itu-itu kalau untuk prediksi cepat tapi kalau mau visualisasi lagi-lagi cuman practice matplotlib kemarin ya kalau ini sih Wira copy saja ke code file silahkan di copy di code file jadi ini kalau yang mau prediksi tapi pakai visualisasi dia lebay ya tapi ini Wira namanya beda-beda oh matplotlib import matplotlib dot piplot splt oh bisa uh kenapa prediksi Wira banyak yang miss bentar apa apa mungkin sorry ini mungkin Wira pakai versi lama kalau versi lama load base modelnya belum jalan dengan baik ya ini kayaknya Wira belum update Wira coba ngeran ini dulu nge-load model oke nah ini prediksi nya banyak yang salah ya merah-merah-merah hijau ya sorry itu ada sedikit bug dari Wira tapi ya di versi terbaru udah Wira update oh enggak berarti model kita yang jelek padahal akurasinya tinggi atau ini code disininya ada yang salah bentar ya Wira cek bentar sorry font image koma labels oh iya sorry sorry ini kan feature sama target terus sama prediksi kita preds tadi disini udah oke coba oke that's my mistake image koma label malah dia ngambil ke yang paling atas ini pantes ngaco gitu nah ini bikin salah ini mungkin Wira namain feature koma target konsisten aja deh kita kasih nama ya oke Wira suka pakai nama feature koma target kayaknya jadinya general ya image text semua kita bisa samain namanya dan kalau sama snippetnya enak gitu oke sorry banget tadi cuma salah disana uh prediksi kita lumayan banget nih sangat lumayan disini kita bisa lihat dress prediksinya oke dress code apa sih yang prediksi kita salah karena prediksi kita banyak benar ya oke kita prediksinya cert tapi ternyata t-cert ah gak apa-apa lah ini memang agak mirip ya agak ambigu memang ini aja Wira gak tau ini harusnya apa ini sebutannya Wira prediksi pullover tapi sebenarnya adalah jacket coat gitu ya pullover itu baju lengan panjang nah ini bajunya lengan panjang juga sih jadi gak apa-apa kalau mesinnya ketipo tapi lumayan lah akurasi kita kan 90% 89% gitu that's not bad gitu lumayan oke inilah workflow yang akan kita pakai ke depannya kita ulang-ulang dan kalau begitu eh ada yang mau nanya dulu gak kalau gak kita akan akhiri kita mau snippet-snipetan ya Mas Bira mau nanya kalau resolusinya image itu pengaruh gak ke akurasi ya kadang-kadang ke trainingnya kita nah oke itu sangat tergantung problem yang mau diselesaikan karena ingat pixel itu cuma fitur jadi apakah untuk memprediksi itu membutuhkan fitur yang sedetail itu kah contoh kalau Wira cuma mau prediksi barangnya itu lingkaran persegi atau segitiga itu Wira pakai sesuatu yang sangat blur pun fiturnya cukup untuk memprediksi apakah itu segitiga persegi atau lingkaran gitu sebaliknya kalau misalkan kita mau deteksi yang sampai detail ya betul bisa jadi kita butuh yang fiturnya detail artinya resolusinya detail ya sampai ke pixel-pixelnya jadi itu sangat depend dengan kasusnya biasanya sih ujung-ujungnya kita harus tetap resize ya jadi resolusi nggak gitu ngaruh tapi nanti kita pakai ukuran sekitar 200an kali 200an 28x28 memang itu sangat kecil tapi in this case ini memang problem yang simple very simple tapi di case yang umum kita pakai pixelnya itu 200an sampai 300an oke nanti itu kita akan main di data image CNN kita akan coba pakai data yang seperti itu oke itu pertanyaan bagus banget ya itu pertanyaan yang wira suka karena pertanyaan yang practical ya kalau orang yang mau praktek baru mikirin kesana gitu kalau cuma belajar biasa lewat aja good good question kita update snippet dulu ya silahkan 49 di klik terima kasih terima kasih Terima kasih.